kemudian juga ada situasi lain adalah bahwa ancaman terhadap asas jujur dan adil pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari mendatang itu tidak bisa berlangsung dengan baik, itu sehingga perlu kiranya ada urun remuk terus menerus dari saya menyebutnya tokoh-tokoh bangsa ya, beliau-beliau keberatan disebut itu makin tua kadang-kadang makin arif gitu ya, jadi gak mau disebut tokoh-tokoh bangsa mungkin karena gak pernah tutup, kalau tokoh kan ada buka pagi, malam tutup, kira-kira itu jadi mereka itu kenapa mereka gak mau disebut tokoh bangsa ya, pertemuan urun remuk terus menerus, tokoh-tokoh bangsa ini sebesar dan sebanyak mungkin untuk dua hal yang pertama, saya mengutip kalimat Gusmus, memberikan nasihat kepada kekuasaan, kepada elite-elite politik bahwa apa yang sudah berlangsung itu melukai perasaan kita semua walaupun kata-kata melukai, belakangan kan sering disebut sebagai sok drama, sok sinetron, kebanyakan drakor tapi itulah yang perlu dilakukan oleh para budayawan, tokoh-tokoh lintas agama, iman dan keyakinan kemudian juga para pembela-pembela demokrasi, pejuang-bejuang karatasi manusia juga termasuk mereka yang bekerja di ruang-ruang anti-korupsi seperti Pak Eri Riana dan kawan-kawan yang kedua, khusus menganjurkan agar pertemuan-pertemuan itu dilakukan juga untuk menyerukan kepada warga masyarakat kepada warga negara Indonesia bahwa kita harus saling memahami situasi sekarang itu tidak enak kalau kita boleh ngutip istilah Pak Jokowi sendiri adalah Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena itu nasihat-nasihat penting disampaikan juga kepada warga negara agar situasi tetap bisa adem, kekecewaan bisa disalurkan melalui saluran-saluran demokratis sehingga sama-sama memperingatkan agar penguasa juga eling kira-kira itu pengantaran dari saya, mungkin Mas Lukman, Romo Beni, Mas Gunawan Muhammad bisa menambahkan silakan saya sebetulnya agak tidak begitu bersemangat berbicara karena makan di rumah kusus itu enak sekali jadi kenyang ya seperti dikatakan Alif tadi kita ke kusus untuk soal tapi juga untuk berbagi rasa untuk saling menularkan semangat supaya kembali lagi ada kepercayaan pada menurut saya sesama karena zaman sekarang itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis pertama banyak sekali kebohongan yang juga dikucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya kedua karena semua ini sekarang ini bisa dibeli kesejaan bisa dibeli loyal apa suara bisa dibeli kedudukan bisa dibeli jadi apa yang ikhlas itu sudah mengalami Rusia kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya ya selesai kami ingin itu terjegah tidaknya di kalangan yang sedikit kelihatannya tapi sebenarnya banyak pengaruhnya sehingga bangsa ini bisa menempuh perjalanan yang lebih lama terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan Presiden yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak terjadinya skandal skandal saya sebut di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu belum lagi nanti saya dengar pemaksaan penutupan saluran suara dan sebagainya kalau itu terjadi pilpres yang akan datang itu bisa tegang mestinya ada yang menang tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong karena yang menang sebenarnya itu kalau ada legitimasi bukan hanya legalitas hanya diterima masuk akal dan masuk sesuai dengan hati nurani ini yang mungkin tidak terjadi siapapun yang menang akan cacat dan cacat kepada mereka itu akan terbawa terus sehingga politik tidak akan berlangsung dan sehat kami ingin supaya itu tidak berlarat-larat kita tidak bisa kami yang disini-sini kan apalagi saya yang paling tua tidak akan sanggup mengatasi itu semuanya tapi paling tidak seperti kata Gus Mus mengingatkan menasihati ya menasihati kata yang apa ya sombong untuk mengingatkan bukan hanya pada yang berkuasa sebenarnya saya tidak bernafsu mengingatkan pada yang berkuasa tapi pada sesama kita nah ini tujuan kami datang ke Rembang dan Gus Mus tadi menganjurkan lebih diperluas lagi pertahuan begini insyaallah kita bisa sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk semuanya saya tadi ke Gus Mus untuk urusan pribadi saya saya curhat kepada Gus Mus sebagai guru saya setelah suami saya Cak Nur meninggal saya curhat karena saya merasa sedih kesal dan marah itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN korupsi-korupsi nipotisme yang kita perjuangkan pada reformasi 1998 dan itu merupakan tujuan utama untuk kelangsungan negara ini itu tidak ditulaikan secara sungguh-sungguh KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara negara saya pikir itu kan suatu wadah wadah tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat tetapi itu semua sudah tidak ada rasanya justru negara malah untuk sudah diselewengkan jauh sebagai ajang korupsi kolusi dan nipotisme sangat memprihatikan sekali bahkan nipotisme kekuasaan anda lihat sendiri ditunjukkan dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali itu yang saya menangis ke kosmos bagaimana kita haji malah ngantri-ngantri umroh selalu penuh gereja juga penuh ya kan remoh ada apa ini kemana hati nurani pemimpin kita itu padahal melalui seminar atau webinar para para tokoh-tokoh agama para seniman para mahasiswa para jendikiawan para tokoh masyarakat sudah sering mengingatkan bahayanya KKN ini untuk keberlangsungan negara yang kita cinta ini jadi nafsu ya kekuasaan itu menjadi apa itu menjadikan orang tertutup hati nuraninya itu yang sangat memperhatikan saya kenapa begini tapi saya juga ingat Kak Nur bahwa kita tidak boleh menyerah kita harus terus bersuara saya masih menaruh harapan dan optimisme kepada teman-teman kepada anda-anda sekalian kepada rakyat Indonesia marilah kita bersuara untuk mengawal kemajuan masyarakat Indonesia mencapai tujuannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa ya itu tadi yang saya curhatin kepada Gusmus sehingga saya rasanya belum sekarang ini maka dari itu marilah teman-teman kita berbuat baik setiap harinya untuk negara ini mudah-mudahan niat baik ini mendapat terindot Tuhan dan rakyat kita bisa mencapai tujuannya negara kita makmur sentosa semuanya terima kasih itu saja selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Nurani Nurani yang tadi yang tadi disebutkan oleh Mbak Omi Nurani yang terkoyak mempertanyakan mengapa Republik ini dikelola seperti tanpa hati Nurani bukan peraturan peraturan bisa dibuat tetapi Nurani yang sebetulnya kita masing-masing memiliki ternyata itu tidak diindahkan Mas Lukman monggo apakah yang kami rasakan apakah yang kami alami yang kami ketahui dari beragam sumber informasi itu juga dirasakan oleh beliau jangan-jangan kami salah juga karena tadi itu kejernihan berpikir kedalaman rasa pada diri beliau sesuatu yang selalu menjadi teladan bagi kami dan setelah hampir semua kami tadi menyampaikan curhatnya beliau langsung mengatakan bahwa beliau merasakan hal yang sama jadi secara eksplisif beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya refleksi dari yang dirasakan oleh masyarakat kita jadi ini bukan pikiran elitis bukan analisis kaum intelektual dan seterusnya dan seterusnya tapi ya karena beliau juga merasakan hal yang sama dan beliau memang hidup di tengah-tengah masyarakatnya maka ini refleksi atau curhatan ini semua hakikatnya adalah apa yang terjadi di tengah-tengah kita oleh karenanya beliau menekankan bahwa kita harus kembali kepada nilai beliau mengatakan saat ini kita sedang mengalami krisis nilai dan ini tidak hanya dialami oleh sebagian penyelenggara negara tapi juga masyarakat secara keseluruhan bahkan beliau secara khusus tadi mengatakan kepada saya boleh jadi sebagian penyelenggara negara tidak berperilaku tidak bersikap sebagaimana yang kita harapkan itu juga karena sebagian masyarakat kita juga mengalami krisis nilai yang sama oleh karenanya beliau berseru berseru tadi politik itu tanpa dilandasi nilai tanpa menerapkan asas-asas kepatutan kepantasan tanpa menggunakan etika moral politik itu hanya sebatas alat saling berebut kuasa saja oleh karenanya bagaimana kebudayaan yang hakikatnya adalah mengangkat kembali menyadarkan seluruh masyarakat kita dan seluruh penyelenggaraan negara kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur etika moral dan seterusnya itu harus terus digaungkan tidak hanya menggugah kesadaran kolektif kita sebagai bangsa tapi juga bisa diimplementasikan di semua sektor di semua aspek kehidupan kita jadi itu sekedar tambahan yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi telah disampaikan ya kami bersyukur karena diterima oleh guru bangsa karena kami menemukan kejernian sumber air kehidupan di tengah krisis nilai di tengah moralitas publik dan etika politik yang saat ini tidak lagi dikedepankan tapi kami punya harapan apa yang dikatakan oleh Kusmus bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan kalau politik jalan kebudayaan maka politik harus harus juga dikembalikan kepada kepatuan dan etika dan moralitas publik dan itu yang diharapkan oleh Kusmus bagaimana perjumpaan itu diperluas untuk semua kalangan dan mengingatkan para pengelenggaran negara dan rakyat harus kembali politik itu jalan kebudayaan dan itulah politik yang memiliki kehadapan memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan kehadapan ketiga kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaibkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk teman-teman media maka kita mengawal demokrasi ini dengan mengembalikan politik jalan kebudayaan sekali lagi kita mendapatkan air kehidupan dan kita disegarkan kembali olah roso kita karena selama ini olah roso sudah dikotori karena politik hanya duduk desa dapat apa memproyek apa dan ketika kekuasaan itu dan keserataan ketamaan itu menjadi ideologi kita maka disitulah karakter kebudayaan tidak lagi dijadikan cara berpikir bertindak benalar dan berlasi ini semua kesalahan kita juga dan kita harus berani mengoreksi juga karena selama ini kita semua terlengah kan kita kerap kali tidak mau mengingatkan kekuasaan dan masyarakat bahwa politik itu bukan semata-mata duudez saya dapat apa-apa tapi politik itu adalah menghormati martabat kemanusiaan dan martabat kemanusiaan itulah yang sekarang ada kesan diinjak-injak maka kita mengembalikan politik jalan kebudayaan terima kasih teman-teman atas segala dukungannya dan kita semua harus mengoreksi kesalahan ini karena ini kesalahan kita bersama terima kasih mungkin masih bisa kita harapkan oleh karena itu masih ada harapan melalui pemberian nasihat ya Gus Mus tadi menyampaikan secara tegas kita nasihati pemimpin kita dan kita nasihati juga masyarakat jadi masyarakat tenang sebagian besar penjelenggaraan negara pasti masih memiliki nurani yang tidak memiliki itu sebagian kecil yang kebetulan memegang kekuasaan jadi Gus Mus menganggung garis bawah itu dan kami juga sepakat dengan itu dan untuk itu tentu perlu bantuan kita semua terima kasih saya tidak akan menambahkan hasil soan kepada Abah Gus Mus karena sudah disampaikan semuanya saya cuma ingin menambahkan bahwa tadi sebenarnya juga ada Profesor Suris Tiawati Tapi buru-buru pulang karena mengejar pesawat yang kedua mestinya memang ada Zoom lewat Zoom yang tidak bisa hadir bersama kami untuk bertemu dan soan ke Gus Mus seperti misalnya Ibu Sinta Gus Dur ya terus ada dokter Profesor Renal Kasali ada Ibu Riri Sarumpahet Mbak Natalia Subagia ya ya Pak Bante ya terus ada Pendeta Gumar Gulto dari PGI Pak Andrea Siluangu dari Kupang ada Romo Magnis juga beliau sangat konsen juga tapi sekarang lagi di Pontianak ada beberapa tokoh yang menitipkan dan mempunyai perasaan yang sama dengan yang hadir disini dan tadi disampaikan dicurhatkan kepada Abah itu aja yang disampaikan dan mudah-mudahan seperti kata Abah Gus Mus ya kita gak berhenti untuk terus-menerus mengingatkan memberikan nasihat gitu dan semoga ini bukan yang terakhir karena pesan beliau juga kan harus diperluas juga gitu supaya mungkin bisa didengar oleh pemimpin kita dan juga masyarakat itu aja tambahan dari saya Liv terima kasih terima kasih Nong Mahmada dari teman-teman kalau ada langsung satu silahkan langsung Mas sebelah kanan sudah langsung saja saya tadi dari media di Jakarta melihat kemarin pemasangan artik salah satu kalon dan dibantu oleh aparat teknik polri bagaimana pandangan tokoh saya ini melihat kejadian tersebut dan tadi juga ada kenyataan bahwa masih ada institusi yang bisa kita percaya kalau semuanya terlibat dalam kepentingan pengumat masalah ini apa institusi maaf yang bisa kita percaya terkait dan bagaimana pandangan pandangan toko bangsa terkait bagaimana pandangan toko bangsa terkait pemasangan atribut salah satu calon yang melibatkan TNI Polri seperti itu terima kasih terima kasih Sabta ada lagi atau langsung oke depannya perkenalkan saya Fahri dari Jawa Pos Radar Kudus izin minta mengkonfirmasi tadi sebelum acara ini ada berita panflet dengan nama Majelis Permusyarawaratan Rembang mungkin bisa dijelaskan terima kasih selain Sabta sama Fahri cukup ya oke mas Sabta nanti bisa dijelaskan oleh Pak Lukman tapi isu yang spesifik mengenai pemasangan spanduk dan sebagainya itu memang belum disikapi secara maksudnya kita belum menyikapinya tapi harus ada kewaspadaan bahwa penggunaan-penggunaan aparatur negara itu akan membawa pemilu 14 Februari mendatang tidak bisa dipercaya publik sebagai satu pemilu yang jurnil itu yang digarisbawahi mas Luman ada tambahan ya jadi pertama perlu dikonfirmasi terlebih dahulu informasi itu apakah betul itu dilakukan oleh aparat negara yang kedua andai pun terkonfirmasi bahwa itu dilakukan oleh aparat negara kami masih penuh berharap bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional jadi kami masih percaya betul bahwa TNI Polri tetap berpegang pada undang-undang bahwa netralitas dari kedua alat negara itu adalah sesuatu yang niscaya yang tidak bisa tidak ya harus menjadi kewajiban yang harus ditunaikan andai pun ada seperti yang di informasikan yang diberitakan seperti itu kami berharap mudah-mudahan itu hanya tindakan oknum semata bukan merupakan kebijakan resmi dari institusi TNI Polri mudah-mudahan seperti itu iya Bung Fahri jadi pertemuan tadi adalah pertemuan pertama gitu ya teman-teman silahkan menamakannya seperti apa bebas kasih judulnya kalau flyer yang beredar itu memang keinginan apa namanya dukungan kan banyak sekali sebetulnya dan informasi mengenai peristiwa ini atau pertemuan ini sangat banyak karena itu tentu ada apa namanya keinginan untuk memberi judul yang flyer-flyer diterima itu namanya keren kan sebetulnya kan Majelis Permusawaratan Rembang gitu ya kan MPR akhirnya gitu jadi MPR juga bisa kita sebut kelas sebagai Majelis Penasehat Republik tapi pesan Gusmus adalah yang paling pertama tadi saya sampaikan adalah ini diperluas majelis-majelis ini gitu ya ini kan majelis ya betul kan Gus Wahyu ya istilahnya kan majelis pasemuan ini menjadi taklim atau tidak taklim kan itu usan berikutnya diperluas diperbesar sebagai satu forum untuk memperingatkan kepada kita semua terutama kepada mereka yang berkuasa dan kita semua adalah juga warga yang berhak untuk menyampaikan suaranya tadi Bu Omi juga menggarisbawahi menyampaikan apa nuraninya nah ini harus diperluas seluas mungkin tidak hanya teman-teman yang ada di Indonesia tapi juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang sedang bekerja yang sedang studi jadi ini semacam kalau bahasa saya ya Gusmus boleh menyebut nasihat karena beliau orang tua Gu Mas Gun juga sebagai orang tua kalau saya kan tentu tidak berhak untuk menasehati jadi kaum muda bisa bilang kami menyerukan gitu Mas Gun dengan rendah hati juga bilang kalau menasehati mungkin agak sombong tapi sebenarnya sebagai orang tua ya berhak untuk menjewer ya gitu ya kan atau cengkiwing gitu loh jadi itu penjelasannya Mas Fahri teman-teman yang lain baik apabila demikian terima kasih teman-teman Sabta nanti bisa yang berikutnya ya terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian ini satu ikhtiar kita bersama tidak hanya yang ada di sini dan nama-nama yang disebutkan oleh Nong Mahmada tadi tapi juga saya kira juga dari teman-teman media yang paling punya potensi untuk hidup tidak enak apabila kebebasan bersuara kebebasan menyampaikan pendapat di Republik ini dibatasi media adalah pihak paling pertama yang akan terancam karena media adalah penjaga demokrasi itu sendiri mereka yang kita amanatkan untuk memelihara demokrasi yaitu lembaga-lembaga yang ada eksekutif, yudikatif dan legislatif celakanya hari ini adalah menjadi lembaga yang justru mengancam demokrasi karena itu ini kerja kita bersama terima kasih selamat sore teman-teman baru saja kita dengarkan sejumlah penyataan dari tokoh bangsa yang hari ini